Rekan-rekan Akademia, apa kabar? Kembali lagi dengan saya, Wusep Suhut. Dengan video baru, kali ini saya ingin membahas tentang bagaimana membuat questionnaire secara online. Terutama, menggunakan Microsoft Office jika Anda sudah memiliki akun. Jika Anda sudah memiliki akun Microsoft 365, cara bukanya tadi, mail. Ini terutama untuk mahasiswa-mahasiswa dari UNJ, karena mereka sudah memiliki email dengan domain mhs.unj.ac.id atau mahasiswa.unj.ac.id untuk membuka, kita bisa membuat questionnaire dari Microsoft 365, Office 365. Caranya bagaimana kita buka di sini, Anda pastikan ada form. Form ini akan muncul jika Anda sudah sering menggunakan. Jika belum, masih jarang menggunakan, Anda klik all applications. Nah, di situ pastikan form itu muncul. Lalu di klik. Jika Anda sudah menggunakan, di sini tampilannya seperti ini. Kalau Anda belum menggunakan, tampilannya mungkin agak jarang, agak belum seperti ini. Nah, kita akan, ini beberapa survei yang pernah saya buat. Banyak ya. Oke. Nah, buat Anda yang baru mau memulai, klik di sini ada new form. Begitu new form, di sini ada dua tampilan, ada questions dan responses. Responses itu untuk melihat, ini dulu deh, saya mau tour dulu. Tour dulu ya, seperti apa tampangnya. Ini pertanyaannya, ini ada judul, di bawah judul saya membuat sebuah introduction, sangat singkat. Terus kemudian, di sini ada pertanyaan-pertanyaan, ya dari atas sampai ke bawah. Lalu di sini ada respon. Respon itu menunjukkan nih, jumlah respondennya ada berapa? 288. Ini rata-rata responden mengisi berapa lama? Statusnya aktif, jadi saat ini masih aktif. Ini bisa saja saya non-aktifkan. Terus kemudian, ini open in Excel. Kalau kita mau mendownload hasilnya seperti apa, kita dapat berupa Excel. Nah, Excel itu nanti kita transfer ke SPSS. Oke ya. Ini preview, kalau orang membukanya, responden kita membukanya di laptop, kayak gini tampilannya. Ini bintang-bintang ini menunjukkan bahwa pertanyaan ini harus diisi. Jadi, si responden nggak akan bisa pindah ke pertanyaan berikutnya jika itu tidak diisi. Terus kemudian di sini, komputer kalau mobile, kalau responden mengisinya lewat handphone, akan seperti apa? Si like this. Di sini, tampilan di laptop. Eh, di handphone. Lalu kemudian di sini ada tema. Tema ini ada yang warna biasa saja. Pilihan warna polos ya. Ada juga yang bergambar. Atau kalau Anda ingin lebih personal, Anda bisa tambah klik ini. Anda lalu cari custom. Misalkan Anda mau masukkan foto. Foto itu adanya di mana? Misalkan Anda mau browsing dulu di internet. Di cloud atau Anda sudah punya fotonya. Misalnya ada di komputer Anda atau ada di mana. Kalau sudah, di sini ada share. Share ini menarik banget. Hati-hati, pastikan di sini ada dua pilihan. Dua pilihan itu, yang pertama, anyone with the link can respond. Artinya siapa saja respondennya, mau dia dari kampus Anda sendiri, maupun di luar kampus, silakan. Kalau misalkan Anda mengklik only people in my organization can respond, artinya hanya orang-orang yang membuka dengan email yang sama domennya. kemudian pastikan kalau saya biasanya menggunakan anyone, lalu tinggal di copy. Nah, ini adalah begitu copy, Anda tinggal paste ke calon responden Anda. Terus kemudian yang perlu diperhatikan lagi, misalkan Anda ingin Anda melakukan, Anda membuat questionernya dengan teman-teman Anda atau dengan dosen pemimpin Anda supaya mereka bisa mengedit. Klik yang ini, get a link to view and edit. Nah, ini copy. Dengan copy ini, lalu Anda, rekan Anda dalam satu grup atau dosen pemimpin Anda atau siapapun, nanti tinggal klik dan dia bisa masuk, bisa ikut mengedit questionnaire itu. Bisa begitu ya. Nah, terus ini tidak terlampau, tidak terlampau diperlukan. Nah, sekarang saya mau, oh ya, ini tentang hasilnya, saya bisa ngecek, misalkan apakah Anda peminum kopi, ini bisa kelihatan di sini, jawaban-jawabannya. Jadi, begitu Anda mengirimkan link questionnaire kepada responden, misalkan satu hari itu Anda hantam saja kirim-kirim questionnaire, sebarkan kemana-mana, Anda bisa terus memantau selama komputer Anda on. Jadi, angka ini akan bertambah, apa namanya, akan berubah terus setelah sebanyak responden yang mengisi. Jawabannya bisa terlihat. Ya, ini secara kasat mata kita bisa melihat berapa responden, berapa laki-laki, berapa perempuan, dan seterusnya. Ini adalah questioner, questioner, eh, apa namanya, jawabannya. Nah, saya akan mulai memasuki konten dari questionnaire itu seharusnya seperti apa. Tadi seperti yang sudah saya bilang, bahwa biasanya ada judul, terus kemudian, judul bukan berarti judul skripsi Anda, judul tesis, atau disertasi, cukup judul singkat mengenai survei tersebut. Di sini, salam ini mestinya dikasih nama, misalkan nama Anda siapa. Lalu, kemudian, atau lembaganya juga perlu diiniin, misalkan, tulis. Apakah Anda peminum kopi? Di sini, saya menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang ini screening. Pertanyaan screening, tapi screeningnya itu tidak dijadikan sesuatu untuk menolak responden. Misalkan, Anda ingin mencari orang yang biasa menggunakan, yang meminum kopi. Kalau tidak minum kopi, Anda stop. Di sini, saya enggak. Kalau Anda nyatakan bahwa pengguna kopi Anda, peminum kopi Anda adalah ini, Anda bisa sampaikan, misalkan di sini, stop. Artinya, yang Anda cari adalah orang-orang yang biasa minum kopi. Di sini, ada multiple answer, ada juga required. Multiple answer, jika responden boleh mengisi keduanya. Required itu artinya bahwa responden memang harus mengisi. Kalau tidak mengisi, dia tidak akan bisa pindah ke ini berikutnya. Berikutnya, ada jenis pertanyaan lain. Misalkan, apakah Anda pernah berkelunjuk sebuah museum tiga bulan terakhir? Ini pertanyaan komplimen, tambahan. Di sini ada, saya bikin jenis pertanyaan yang terbuka. Terbuka artinya yang bentuk SI, lalu di sini berbentuk tertutup. Di sini ada sangat tidak setuju, tidak setuju. Ini ada formatnya. Lalu kemudian lihat pertanyaan yang saya buat. Lalu ini pernyataan-pernyataannya. Sama juga. Saya menggunakan kode DI atau tadi EX ya. Ini untuk menandai variable. Ini variable experience. Terus ini ada variable PT. saya kasih kode. Responden tidak perlu tahu itu kode apa. Anda tidak perlu tulis juga preview itu panjangan apa. Karena responden tidak perlu tahu. Dari questionnaire konex. Ini adalah variable atau indikator-indikator yang digunakan untuk mengukur variable. Di sini saya indikator ini lihat. saya berniat. Saya berniat. Saya berniat. Ini saya ini adalah saya. Artinya si responden ketika membaca dia sedang mengukur dirinya sendiri. Nah di sini ada subjek ya. Saya tadi sebagai subjek. Di sini subjek itu ada dua macam. Kedai kopi lokal dapat menawarkan pengalaman yang tidak biasa. Kedai kopi. di sini dia sebagai kalimat dia sebagai subjek. Tapi dalam konteks penelitian kedai kopi ini adalah objek. Jadi subjek itu tidak harus saya tapi juga si objek yang kemudian kita ubah menjadi subjek. Oke. Itu hal-hal yang harus diperhatikan. Oke. Oke. kedai kopi lokal ini subjeknya dia. Subjek dalam penelitian ini. Saya akan merasa senang saya sebagai subjek. Oke. Nah sekarang Anda sudah paham ya tentang anatomi dari sebuah questionnaire bahwa ada judul, ada introduction, ada screening, ada pertanyaan pembuka gitu ya. jadi kita menggiring responden dulu ke dalam sebuah situasi tertentu. Atau saya mau buka dulu contoh lain dari misalnya misalnya ini ya bentuk nah ini question ada judul, ada responden, ada introduction lalu di sini ada pertanyaan-pertanyaan lihat ini screening tidak berarti saya harus mencari apa? Orang yang pernah mengunjungi sebuah wilayah yang saya cari di sini orang yang harus menjawab ya, jika tidak stop. Jadi screening pertama, ada screening kedua. Jadi setiap questionnaire tentu memiliki maksud questionnaire itu harus inline, harus bisa menerjemahkan tujuan dari penelitian kita. Penelitian kita tujuannya misalkan mengukur loyalitas konsumen, maka kita harus tahu loyalitas itu kayak gimana, apakah orang yang belum membeli kita bisa kita kasih responder questionnaire tersebut. Apakah orang yang baru membeli satu kali dua kali sudah bisa disebut loyal kayak gitu ya. Jadi kita harus tahu dulu loyalitas itu batasnya seperti apa. Atau kita ingin mengukur revisit repurchase intention misalnya. Repurchase artinya orang itu harus sudah memiliki pengalaman membeli dulu. Revisit berarti orang harus sudah pernah memiliki pengalaman berkunjung dulu minimal satu kali. Nah revisit intention artinya kita sedang mengukur intensi dari si responden tersebut untuk berkunjung kembali atau untuk membeli kembali. Beda dengan visit intention atau purchase intention itu lebih fleksibel jadi kita nggak perlu juga memiliki screening yang ketat karena yang kita ukur adalah variable intensi intensi itu niat gitu ya ini pertanyaan-pertanyaan ada yang terbuka ada yang tertutup ini loh yang nomor lima yang saya maksudkan pertanyaan bahwa si responden itu bisa mengisi lebih dari satu coba oh bukan ini bukan multiple ini tetap satu karena pertanyaannya yang paling penting yang paling penting berarti harus tunggal hati-hati Anda memastikan yang Anda isi kayak misalkan ini harus tunggal berarti jangan sampai multiple kalau multiple responden mengisi lebih dari satu jawaban maka questionnaire Anda invalid itu harus nggak bisa dipakai oke seperti biasa saya menaruh profil responden ada di belakang profil responden itu terdiri jenis kelamin ini jawabannya kemudian usia saya menggunakan rentang usia seperti ini kenapa tidak bertanya berapa umur Anda nah biasanya kalau kita mengirimkan responder ke orang-orang yang dewasa mereka sungkan menjawab menuliskan umur maka kita cara mengantisipasinya kita menggunakan range tahun ya terus kemudian tingkat pendidikan saya buat seperti ini SLT kurang dari SLTA artinya bisa saja anak itu masih masih sekolah gitu di SLTA atau di SMP dan seterusnya atau tamatannya SMP saja kemudian ada SLTA anak mahasiswa biasanya akan memilih SLTA diploma diploma ini bisa 1, 2, 3 nah kemudian ada sarjana kemudian ada magister atau dokter disini ada status pekerjaan saya biasanya begini belum bekerja tidak bekerja bekerja belum bekerja artinya orang ini emang belum nyari pekerjaan gitu belum bekerja misalkan baru lulus atau masih kuliah itu atau masih sekolah masuk kategorinya belum bekerja tidak bekerja itu untuk responden yang memang dia sudah memasuki usia kerja tapi dia memilih untuk tidak bekerja atau karena kondisi tertentu dia tidak bekerja 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 disini bisa bekerja sebagai pegawai swasta atau pegawai negeri atau BUMN atau apalah pokoknya bekerja memiliki usaha sendiri jadi dia usaha sekecil apapun sebesar apapun memiliki usaha sendiri yang terakhir pensiun ya orang ini sudah melewati masa pensiun kemudian status pernikahan penting juga ditanyakan mengenai status pernikahan kecuali responden Anda memang hanya misalkan Anda hanya mencari mahasiswa atau anak sekolah ya maka status pernikahan mungkin tidak perlu tapi jika responden Anda adalah umum misalkan konsumen gitu kan maka ini saya menggunakan pilihan-pilihan belum menikah 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 dalam arti saat ini orang ini sedang menikah gitu artinya dalam masih terikat dalam sebuah pernikahan kemudian bercerai ini bukan bercertai sorry bercerai atau berpisah jadi banyak pasangan di luar sana itu tidak kudu bercerai kadang mereka cuma berpisah saja misalkan pisah rumah pisah dalam arti ikatan bukan LDR tapi mereka emang pernikahannya mungkin tidak harmonis lalu memilih untuk sendiri-sendiri yang terakhir pasangan meninggal nah gini rekan-rekan akademia yang harus Anda pahami saya seringkali membaca questionnaire yang dibuat oleh mahasiswa untuk status pernikahan disitu ada pilihannya janda atau duda nah ini merepotkan kenapa kita menggunakan standar atau konvensi internasional apalagi jika artikel Anda direncanakan untuk diterbitkan pada jurnal atau konferensi internasional begini dalam konteks barat dalam konteks internasional janda atau duda itu hanya disematkan hanya diberikan kepada orang yang pasangannya meninggal gitu jadi disini pasangan meninggal ini untuk janda atau untuk duda sementara berpisah atau bercerai itu kita tidak bisa sebut janda atau duda di Indonesia mau bercerai mau meninggal disebut janda atau duda makanya ada duda cerai ada dunda mati dunda meninggal jadi ini kita buat terpisah saja nah sekarang anda sudah paham tentang bagaimana questionnaire dibuat nah sekarang kita akan masuk ke contoh ke questionnaire baru bagaimana membuatnya ya cara membuatnya saya buka dari sini judulnya langsung aja survei misalkan pengguna atau survei konsumen obat China China nulisnya apa Tiongkok China China aja ya nah disini enter description anda bisa menyampaikan gitu misalkan kepada yang terhormat misalkan ya atau kepada yang terhormat responden misalkan kayak gitu saya tulis aja saya misalkan mahasiswa dari tulis fakultas ekonomi universitas negeri Jakarta saat ini saya sedang melakukan penelitian tentang gitu kan tentang konsumen-konsumen obat China penelitian ini gitu kan data yang saya kumpulkan gitu kan untuk saya adalah bagian dari penelitian skripsi saya gitu kan terus bla 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 terus kemudian terima kasih atas bantuan anda atau gini saya atau anda juga bisa bilang gini saya mencari responden yang pernah membeli dan atau mengonsumsi obat obatan China atau obat-obatan dari China atau China dari atau buatan China ya obat-obatan buatan China mohon bantuan anda untuk mengisi questionnaire berikut terima kasih ya misalkan anda tulis salam terus nama anda siapa oke ya ini introduction lalu kemudian kita akan membuat mulai pertanyaan pertanyaan apa misalkan pertanyaan tertutup atau terbuka mulai questionnaire misalkan gini apakah anda pernah membeli atau mengonsumsi obat-obat obat-obatan dari atau buatan China jawabannya ya atau tidak kan tulis ya tidak kalau yang anda cari adalah orang yang pernah maka tulis stop di sini ini untuk memberi kode supaya orang tersebut tidak atau tulis aja lengkap stop mengisi kode buat anda jadi orang yang menjawab tidak itu nanti di dalam di setelah questionnaire terkumpul setelah data terkumpul jadi orang ini responden ini kita hapus gitu karena yang kita cari adalah orang yang pernah atau kalau anda tidak mencari orang yang pernah atau siapa saja pokoknya orang itu sudah pernah makanya ditutup aja begitu nah anda bikin required terus berikutnya anda apakah mau screening lagi atau mau pertanyaan ini saja pertanyaan komplimen misalkan apakah anda pernah melihat iklan produk obat atau iklan obat dari atau buatan China ya tidak ya sama tadi cara membuatnya konsepnya juga sama berikutnya misalkan Anda ingin ini kan pertanyaan opsional jadi multiple kan ada bagaimana menggunakan yang multiple answer ya misalkan gini dari merek merek dari merek obat obatan China di bawah mana mana yang yang pernah Anda beli atau konsumsi nah disini mereknya A misalkan B C D nah disini ini tetap required lalu ini diganti ke multiple bisa saja si responden tersebut pernah mengonsumsi lebih dari satu merek ini contoh terus kemudian bagaimana menggunakan teks teks ini untuk pertanyaan misalkan gini bagaimana pendapat Anda tentang obat obatan dari atau buatan China Anda mengharapkan respon itu menjawab pendek atau panjang kalau misalkan apa alasan Anda menjawab menjawab demikian kalau Anda mengharapkan jawaban panjang klik disini jadi disini space-nya akan lebih luas responden bisa lebih bebas mengisi tapi kalau Anda abaikan maka jawabannya cuma pendek-pendek nanti ini jangan lupa kemudian kita juga akan berkenalan dengan misalkan gini pertanyaan berikutnya adalah Anda langsung pertanyaan dengan skala Likert Anda klik disini Likert itu ada macamnya ada disini klik seberapa setuju dengan pernyataan pernyataan bukan pertanyaan pernyataan pernyataan berikut dalam kurung kodenya apa misalkan motivasi jadi ini variable motivasi ada statement Anda disini copy paste lalu disini ganti sangat tidak setuju dan seterusnya kalau misalkan Anda disini kan tersedia cuma 5 kalau Anda punya 6 poin tambah tambah saja disini sangat tidak eh sangat setuju oke nah ini statementnya Anda tambahin misalkan ada lebih dari 2 lebih dari 3 lebih dari 5 tulis saja begitu begitu gampang kan nah sekarang Anda kalau mau tambah lagi seperti ini nah ini tadi pilihan sudah text sudah rating jadi Anda akan membuat rating kasih berapa rating untuk iklan ini gitu ya misalkan Anda ada si respond nanti memilih rating 2 3 4 atau 5 simbolnya bisa bintang bisa number ya pernyataannya disini atau pertanyaannya disini oke nah kalau Anda misalkan tidak mau capek-capek menulis sangat tidak sudang-sudang rupa Anda bisa klik disini ini bisa multiple eh bisa di copy ya Anda lihat tadi mau ini mau juga tinggal diganti aja mau-nya misalkan menjadi intension misalkan nah statementnya ini Anda tinggal copy-paste aja ya tinggal ditipa oke jika udah selesai dipastiin lagi check and recheck jangan lupa lalu Anda bisa sambil preview ya preview-nya seperti ini di mobile akan terlihat seperti apa atau Anda nggak suka warna hijau ganti tema misalkan warna magenta lihat preview seperti ini ya atau tadi saya bilang temanya bisa bergambar bisa juga Anda memiliki foto sendiri sok mangga silahkan lalu kalau mau share pastiin ini anyone with the link lalu copy kalau misalkan Anda sudah membuat Anda kalau Anda ingin berbagi dengan teman-teman Anda satu kelompok untuk membuat grup silahkan dari situ Anda bisa tadi ya share to collaborate oke mudah-mudahan video ini bisa membantu Anda membuat questionnaire dengan menggunakan Microsoft Office 365 sampai ketemu lagi pada video saya yang lain selamat menikmati